halo 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 sahabat dicomanya di seluruh Nusantara ya khususnya pecinta konin ataupun kolibrin ninja yang masih bersama saya Om Pak Kacen jadi video kali ini saya akan membahas tentang cara berternak burung konin atau branding burung konin dan yang pertama langsung saja saya bahas tidak usah blablabla langsung saya bahas di pokok pembahasan yaitu cara berternak burung konin ya yang pertama yaitu yang harus sekarang kalian siapkan adalah media ternak kolibrin ninja ataupun konin yang yang pertama konin jantan dan betina yang sudah mapan ya pilihlah konin betina dan jantan yang sudah mapan ya biasanya kalau di umur satu tahun ataupun satu kali nabung itu sudah mapan untuk diperna ataupun calon indukannya ya dan yang kedua sangkar ya sangkar bisa menggunakan sangkar gantung ataupun sangkar permanen ya usahakan kalian minimal pakai sangkar ukuran 30-35 cm per sekit agar si burung bisa leluasa dalam kanda ya tidak usah panjang-panjang tidak usah lebar-lebar karena burung konin ini adalah jenis burung yang kecil dan yang ketiga ya sarang ya kalau kalian memilih sarang belilah di kios yang banyak sudah tersedia kalian bisa memilih dengan serat nanas dan kapas tentunya dan untuk itu bagi kalian yang tidak usah lagu untuk membelinya kalian bisa memilih serat nanas dan kapas yang halus serat ataupun kapas halus ya dan yang keempat yaitu cepuk pakan ya cepuk pakan kalian bisa menggunakan yang ukuran berapa yaitu yang berdiameter 15 cm bu dan nantinya di wadah pakan itu kalian kasih nektar kelima ataupun air bersih buat sikonin mandi dan minum dan yang keenam yaitu ekorak 6 kelima dan yang kelima yaitu tangkeringan ya misalkan kalau tangkeringan kalian bisa memilih tangkeringan yang lurus ataupun ranting jika bisa dan itu adalah media branding kolibrin ninja dan berikutnya yaitu penjodohan ya yang pertama sandingkan jantan dan betina kurang lebih 2 sampai 3 rb dan jika burung kolibrin kalian sudah mau bersandingan tidur bersandingan nantinya burung tersebut sudah bisa untuk disatukan di dalam kandang ternak ya dan tidak usah menunggu lama-lama kalau sudah bersandingan langsung saja ditaruh di kandang ternak oke dan yang kedua satukan burung pada sore hari menjelang burung tidur kenapa kalau di sore hari ataupun menjelang tidur ini biasanya kalau di waktu sore hari si burung kolin ataupun kolibrin ninja itu akan ngantuk ataupun waktunya untuk tidur jadi dia tidak gelapakan loncat sana loncat sini ya dan yang ketiga kemudian di pagi hari kolin jantan dipisah lalu disandingkan lagi kenapa kalau diperlukan pemisahan untuk merespon ataupun dia sudah jodoh ataupun belum biasanya kalau dipisahkan seperti si kolin jantan itu pasti mengeluarkan kicauannya biasanya dan yang berikutnya yaitu lakukan cara 2 dan 3 secara berkala ya membutuhkan waktu 2 sampai 4 hari untuk proses itu dan yang kelima kemudian satukan kembali ya untuk satukan kembali itu kalau sudah langkah yang kedua dan ketiga itu berhasil kalau sudah berhasil maka sudah waktunya ditaruh di kandang kalau belum berhasil ya lakukan dengan dengan berhati-hati dan berketerusaha setelah dia sudah mau bersautan ataupun berkicauannya bersaut-sautan nanti sandingan kembali sampai berhasil oke dan yang keenam setelah melakukan tahapan-tahapan yang saya bilang tadi cek setiap malam apakah kolin jantan dan betina tidurnya bersandingan ya atau tidak ya kemudian jika tidurnya bersandingan coba lakukan pemisahan selama 2 sampai 4 hari ya dengan pemisahan ini bisa kelihatan jodoh atau tidaknya kalau ini jantan dan betina ini indikasi jodoh jika ketika betina dipisah si jantan akan terlihat gelisah ataupun mencari pasangannya seperti halnya burung apa ya burung pleci ya dan lobet dan burung anis merah kalau si pleci biasanya pakai untulan itu kalau dipisah sama untulannya pasti akan gacor ya dan yang ketujuh langsung saja masuk yang ketujuh jika jantan dan betina mulai birahi satukan lagi konin jantan dan betina dan nantinya kalau dia sudah birahi tinggi itu bisa disatukan agar dia melakukan perkawinan ya yang ke delapan yaitu jika semua tahap tahap di atas sudah dilakukan semua tetapi belum kawin kemungkinan salah satu dari mereka belum siap untuk dikawinkan ya jadi kalian kalau memilih burung konin diombyokan khususnya kalian pilih langsung saja yang muda yang hijauan hijauan saja dan jika kalian bingung dengan tata caranya memilih jantan dan betina ada linknya di deskripsi kalian bisa lihat videonya disitu kalau diombyokan ya kalian memilih hijauan saja tidak usah yang metalik sama yang betina kenapa kalau takutnya kalau kalian memilih metalik yang jantan takutnya yang betina itu masih umur muda karena belum kelihatan dan berikutnya yaitu meting perkawinan ya langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila burung sudah mulai kawin yaitu yang pertama cabut pejantan ya jauhkan keduanya biarkan betina tetap berada pada sangkar ternaknya dan yang kedua pantau kembali tingkat berahi masing-masing ya kemudian pantau kembali setelah itu lakukan perkawinan ulang dan yang ketiga ya lakukan ini terus menerus agar betina bisa terbuai dan menghasilkan sel telur yang dimaksud dari lakukan ini terus menerus itu yang pertama dan yang kedua ini dan yang keempat jika selama pengamatan kedua pasangan selalu melakukan perkawinan secara sempurna ya kemudian secara ilmiah si betina akan mempersiapkan sarangnya dia akan membuat sarangnya bersama si jantan yang biasanya itu bergotong royong ya sama dengan manusia itu pasti apa yang selalu kompak sama pasangannya kalau si burung-burung lain juga gitu sih rata-rata kompak beda dengan yang KDRT dan yang kelima sebelum si betina mengeluarkan telurnya biarkan jantan berada pada satu sangkar blending ya itu yang sudah saya bahas yang keempat tadi biar apa membangun sarangnya buat anak-anaknya kelak nanti ya dan yang yang keenam yaitu kemudian jika betina sudah bertelur alangkah baiknya jantan dipisah ya supaya betina lebih fokus dengan telurnya agar si jantan tidak selalu mengganggu betina saat proses pengkraman ya dan yang terakhir ini adalah pengkraman ya untuk pengkraman yang pertama usahakan jauh dengan suara burung-burung yang lain terlebih dahulu termasuk hewan tikus kucing cicak dan lain-lain nanti kalau terlihat tikus bisa-bisa kolon kalian jadi santapan tikus dan yang kedua yaitu atur cuaca sebaik mungkin ya tidak terlalu dingin ataupun panas dan pengap ya dan yang ketiga sediakan air untuk memandai kenapa kau selalu menyediakan air untuk mandi nanti kuatirnya cuaca panas kalau cuaca panas nanti si burung akan gerah ya dan yang keempat adalah lama pengkraman sekitar 13 sampai 15 harian ya kalau mencapai 16 hari ke atas dapat dipastikan telur itu zonk tidak berisi sama sekali dan untuk pakannya ya ini empakan kalian bisa menambahkan nektar air gula susu kental manis kroto segar dan vitamin burung-burung lainnya ya itu adalah tips dari saya semoga bermanfaat cukup sekian video saya kamis saya mtk jen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam gacordor selamat menikmati